Mas Kawin, Belis, dan Balasan dalam Perkawinan Sumbah Belis dan balasan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perkawinan dalam masyarakat Sumbah. Belis adalah barang-barang yang diserahkan oleh pihak pengambil istri, laki-laki, kepada pihak pemberi istri perempuan berupa hewan, terutama kuda dan kerbau, mamuli yang terbuat dari emas, perak dan tembaga, rantai yang terbuat dari emas, perak dan tembaga. Barang-barang ini dipandang sebagai maskulin. Balasan adalah barang-barang yang diberikan oleh pemberi istri perempuan kepada pengambil perempuan laki-laki yang berupa selimut, sarung, selendang, manik-manik, gelang gading sebagai balasan terhadap Belis. Barang-barang ini dipandang sebagai feminin. Perkawinan tanpa Belis dan balasan dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah. Besarnya Belis bergantung kepada kedudukan seseorang dan besarnya anggota klan dalam masyarakat. Dalam perkawinan di kalangan bangsawan, Belis dan balasannya bernilai sangat tinggi. Makna Belis adalah untuk memperlihatkan tinggi rendahnya nilai penghargaan pihak pengambil istri kepada calon istri anaknya dan klan pemberi istri. Makin besar jumlah Belis, makin tinggi nilai penghargaan tersebut dan demikian pula sebaliknya. Makna balasan adalah untuk menunjuk tingginya nilai penghargaan pihak pemberi istri kepada anak perempuan mereka serta pihak pengambil istri. Belis dan balasan haruslah seimbang. Jika balasan tidak seimbang dengan Belis, pihak pemberi istri akan dipandang rendah oleh masyarakat dan dianggap telah menjual anak perempuan mereka. Agar Belis dan balasan seimbang, saudara laki-laki ibu atau seorang juru bicara atau gunang harus mengunjungi keluarga pengambil istri untuk membicarakan besarnya Belis. Belis yang ditetapkan oleh pihak pemberi istri didasarkan pada kemampuan mereka untuk membalasnya. Pihak pemberi istri menyambut kedatangan mereka dengan memotong seekor anjing. Oleh karena itu, pandangan-pandangan barat yang mengatakan perkawinan di Sumba adalah transaksi penjualan perempuan tidaklah benar. Tujuan Belis adalah 1. Menjamin dan memberi kepastian terhadap kedudukan istri dan anak-anaknya ke dalam klan suami. Bila seorang perempuan tidak di Belis, maka ia dan anak-anaknya tetap berada dalam klan asalnya. Balasan merupakan simbol pengikatan persekutuan di antara kedua klan yang terlibat dalam akta perkawinan tersebut. 2. Menggantikan tempat perempuan yang kosong pada pihak pemberi istri karena perempuan dialihkan ke dalam klan suami. Dengan demikian, Belis di sini berfungsi untuk menjaga keharmonisan dalam klan. Belis dibedakan atas dua bagian besar, yaitu Belis Balai-Balai Atas atau Ladi Dita dan Belis Balai-Balai Bawah Tau Ladi Wawah. Bagian pertama adalah sejumlah Belis untuk dipersembahkan kepada marapu yang terdiri dari 4 mamuli emas, 1 rantai emas, 2 rantai tembaga dan 4 ekor kuda. Benda-benda ini ditempatkan di atas loteng rumah kecuali kuda selama upacara perkawinan tersebut. Bagian kedua terdiri dari dua bagian pula, yaitu Belis Utama atau Ayah Willy dan Belis Tambahan atau Eri Willy. Belis Utama adalah Belis yang harus dibayar oleh pengambil perempuan kepada pihak pemberi perempuan. Pelunasan ini memungkinkan, pengambil perempuan dapat membawa pengantin perempuan ke rumahnya. Mamuli adalah nama semacam perhiasan yang terbuat dari emas atau perak yang berbentuk kelamin wanita. Perhiasan ini dipakai sebagai alat pembayaran dalam perkawinan adat oleh pihak yang mengambil wanita ataupun dalam upacara adat lainnya. Belis Utama terdiri dari 1. 2 buah mamuli emas dan 2 ekor kuda untuk saudara laki-laki ibu perempuan. Penyerahan ini akan dibalas dengan selembar sarung, selimut dan 2 lembar selendang. 2-4 buah mamuli emas, 1 rantai emas, 1 rantai perak, 2 rantai tembaga, 4 ekor kuda. Balasannya terdiri dari 2 lembar sarung, 2 selimut, 2 selendang, sepasang manik-manik dan sepasang gelang gading. Jumlah belis tambahan tidak pasti dan harus dibayar. Belis ini terdiri dari 1. 2 mamuli emas, 2 rantai tembaga dan 2 ekor kuda untuk nenek dan kakek dari pihak perempuan jika mereka masih hidup. 2. Sebuah mamuli, 1 rantai tembaga, 1 ekor kuda untuk setiap orang, untuk saudara laki-laki perempuan. 3. Sebuah mamuli, 1 rantai tembaga, 1 ekor kuda untuk setiap orang, untuk saudara ayah perempuan. 4. Sebuah mamuli, 2 rantai tembaga, dan 1 ekor kuda. Balasannya 1 sarung atau selimut dan selembar selendang untuk pemerintah kampung. 5. Sebuah mamuli perak atau tembaga dan 1 ekor kuda. Balasannya selembar sarung atau selimut dan selembar sarung atau selimut dan selembar selendang, untuk orang lain yang diundang dalam perkawinan. Di samping itu, di kalangan para bangsawan biasanya anak perempuan mereka disertai dengan beberapa hamba perempuan dan laki-laki atau ata ngandi. Keluarga perempuan juga memberi selimut, sarung, selendang, emas, hewan dan tanah sebagai bawaan ke rumah suaminya. Aceh Krui mengatakan belis di Sumba Timur bernilai sangat tinggi jika dibandingkan dengan Sumba Barat. Oleh karena itu, banyak laki-laki di Sumba Timur tidak kawin karena tidak mampu membayar belis. Menurut Ford, Krui terlalu membesar-besarkan jumlah belis di Sumba Timur. Dalam praktek, belis bersifat fleksibel, yaitu disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Seringkali pelaksanaan belis bukanlah pelaksanaan yang murni tetapi sebagai bayangan saja dari belis yang sebenarnya. Pada masa sekarang belis tambahan dapat dibayar dengan uang. Terlebih lagi, urusan perkawinan bukanlah urusan pribadi dan orang tua laki-laki, melainkan urusan keluarga dan klan.